Hai selamat datang di channel bersama Yani hari ini saya mau bikin martabak telur kulitnya dulu ada 250 gram tepung terigu protein tinggi protein tinggi ya supaya tidak mudah sobek waktu digoreng satu butir telur kemudian kurang lebih 3 sendok makan minyak goreng dan setengah sendok teh garam lalu siapkan air panas kurang lebih 120 mili nanti kalau sudah cukup di stop Hai setengah sendok teh aja Hai disini boleh menguleni dengan tangan boleh menguleni dengan mixer masukkan minyak goreng Hai tiga sendok makan ini terigunya kelembekan saya masukin kurang lebih 50 gram tepung terigu lagi lalu saya tambahkan satu sendok makan margarin saya bagi tiga karena penggorengan saya kecil adonannya akan saya rendam dengan minyak goreng selama kurang lebih dua jam kemudian ditutup tunggu sampai dua jam baru dibuka Hai sambil menunggu adonannya didiamkan dua jam saya akan membuat acarnya ini ada dua buah timun yang sudah dikeluarkan isinya jadi tidak pakai isi bawang merah tiga siung atau empat siung cabai rawit hijau secukupnya sesuai selera Hai lalu tambahkan garam saya mau menambahkan kurang lebih satu per tiga sendok makan atau secukupnya kemudian gula pasir kalau mau manis bisa dua sendok makan jadi teman-teman bisa dicoba ya semua sesuai kita selera aja 1 sendok makan dua tiga sendok makan ini harus dikasih air itu adalah petunjuk ya dikemasannya jadi nggak bisa langsung dimakan gitu aja Hai ini airnya air mateng udah oke banget didiamkan sampai ya sampai lama deh ini makin lama makin enak untuk kuah cukoknya ada dua keping gula merah kalau tidak mau manis boleh dikurangin dua siung bawang putih digeprek atau diparut boleh tiga ratus sampai 400 ml air atau satu per empat sendok makan garam satu sendok makan kecap manis karena saya mau pedas saya tambahkan saus sambal kurang lebih dua sendok makan gulanya sudah larut matikan kompornya disini teman-teman bisa masukin air jeruk nipis jeruk lemon atau cuka saya mau masukin satu sendok makan cuka terakhir tes rasa kalau kurang manis asin asem tinggal ditambah top tinggal disaring baiklah teman-teman untuk isian martabaknya saya mau pakai tambahan mie karena tidak ada daging dan kornetnya hanya setengah 7 butir telur 6-7 butir telur bumbu tambahannya 2 siung bawang putih 3 siung bawang merah kemudian 3 batang sampai 4 batang daun bawang 2 mie instan boleh merek apa aja nanti bumbunya ikut dimasukkan ke dalam adonannya bawang putih bawang merah boleh dihaluskan menggunakan ulekan boleh juga dengan chopper atau blender tumis bawang putih bawang merah yang sudah dihaluskan kemudian masukkan kornetnya kalau sudah mulai kering matikan kompornya masukkan daging yang sudah ditumis daun bawang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati diaduk sampai rata tambahkan sedikit garam kurang lebih satu per empat sendok makan sudah sekitar 2 jam adonannya dibuka teksturnya lentur banget ini kelihatan nah minyaknya ini bisa dipakai untuk menggoreng lalu pipihkan adonannya ini udah lentur banget udah lembek banget panaskan 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 penggorengan beri sedikit minyak goreng saya menggunakan 2 penggorengan satu kecil, satu besar nanti kalau sudah dari yang sini ke kanan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sudah jadi martabaknya jadinya 3 yang satunya lagi tidak muat dalam satu talanan saya mau potong yang ini bunyinya kedengeran kan? crunchy banget mirip abang-abang sudah jadi, sudah lengkap acarnya sudah mulai layu ini kuah cukoknya dan martabak banyak banget jadinya jadi deh buat teman cemilan di rumah aja selamat makan pakai cabai oke banget hmm hmm selamat menikmati